Anda kembali di redaksi siang Densus 88 menahan tiga orang terduga teroris beserta empat bom siap ledak dalam penggeledahan yang dilakukan di gelanggang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Bom tersebut rencananya akan diledakkan di gedung DPR RI dan juga DPRD Riau. Pas siap penyerangan markas kepolisian daerah Riau di Pekanbaru pada 16 Mei 2018 Densus 88 terus mencari sejumlah terduga teroris. Pada Sabtu sore, usai menggeledah gelanggang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau Densus 88 menahan tiga terduga teroris yang berinisial Z, K, dan B. Dari mereka petugas juga menyita empat bom siap ledak, dua busur panah, delapan anak panah, dan senapan angin. Ketiga pelaku yang merupakan alumni Fisip Universitas Riau tahun 2002, 2004, dan 2005 tersebut diketahui menumpang tidur di mes mahasiswa pecinta alam untuk merakit bom. Menurut kepolisian, keempat bom tersebut rencananya akan diledakkan di gedung DPR RI serta kantor DPRD Riau. Ada empat bom yang siap untuk diledakkan, dan sekarang sudah digunakan keempat bom tersebut. Kemudian serbuk-serebuk, ada delapan macam, diantaranya serbuk yang sangat mudah untuk sensitif, untuk meledak seperti yang disampaikan oleh Kami Bumas tadi. Di lansir laman CNN Indonesia.com, Irjen Nanda menambahkan bom tersebut memiliki daya ledak yang sama dengan bom di Surabaya, Melalu. Ketiga orang terduga teroris yang ditangkap Densus 88 tersebut langsung dibawa ke Jakarta untuk diproses lebih lanjut. Hingga kini kepolisian belum dapat memastikan mereka berasal dari jaringan atau kelompok panah. Zainul Ahsan Tanjung, Pekanbaru Terima kasih.